Gak mungkin kamu tiba-tiba berk punya baju oversize dan oversize Pasti prosesnya itu kamu ngomong Aku ngeran dengan gua, ini baju cewek dan baju cowok Bukan oversize-nya Baju cewek oversize Yakin? Kalo sampe bilang, aku cek itu baju cowok gimana? Baju mana kamu mau pake? Yang pengen aku pake baju mantan aku sih Aku ga! Cue, kalo misalkan mau nyari masalah sama aku Kalo kamu nyari-nyari berantem, cari tuh alasan yang lebih pintar gitu Jangan keliatan dungu Aduh, dungu Tuh kan, baju ini berharga banget kan? Buat ini baju mantan lu kan? Begara-begara sebuah baju yang... Ya salah lu, ga limit kerja gua Apa sih? Well hello everyone, welcome back to Tasha Remina channel! Gila, gua bersemangat banget hari ini karena akhirnya gua bikin konten lagi setelah sekian lama Hari ini sebenernya kita tuh lagi nungguin gua biasa Mayu, Isya Cuman aku pikir kayak lagi nunggu gini kan daripada ga jadi apa-apa Mendingin kita jadi konten juga kan? Si Juna lagi... Eh, ga boleh bilang si Juna kata nenek gue Mas Juna... Mas Juna... Mas Juna lagi otw sih Kuli banget! Mas Juna lagi otw kesini Tadi abis belanja... Diam langsung aja yang ketahuan gua! Jadi, ya pokoknya Mas Juna lagi otw kesini Kita bakal ngeprank dia Kan kita udah lama ga ngeprank Juna Aku bakal suruh Mia beli kaos cowok di sekitar sini Nanti pas dia dateng kesini dia bakal liat aku pake oversize t-shirt yang itu bukan punya aku Karena katingannya katingan cowok Usahain beli katingan yang agak gede ya? Backlighter nih kaos cowok Jadi ntar pas dia dateng, dia langsung liat Kok ini orang pake kaos cowok? Kaos siapa? Karena udah dua harian ini sih Juna ga... Dua harian ini Mas Juna ga kesini Kemarin dia abis meeting sama orang WO Yang ngurusin pernikahan juga sih sebenernya Cuman yaudah, pokoknya kita bakal liat gimana reaksi dia Apakah dia notice, apa tidak Akhirnya kalo dia ga notice berarti dia ga... Ga curiga kali ya sama gua, gua juga ga tau lah gitu kan Pokoknya itu ya, kalian nonton aja Seterusnya kayak gimana, keseruannya kayak apa Seperti apa reaksi dan responnya Sebenernya lu kalo mau lewat-lewat aja ga ngapain frame sedikit ya Jadi ini adalah ria-ricis Kasih kejongkongan Oke, pokoknya just keep on watching, oke? Guys, jadi gua mau beli baju dulu Buat orang-orang kak Juna Disuruh sama Katasia nih Oke guys, kita udah dapet kaosnya full Mari kita bayang Taraaa! Ini bajunya Ini dibeli bajunya sama Mia, kalian juga udah nonton kan tadi Proses pembelian Nash Jadi ini baju memang kayak... Gede banget Oversize Ini ekspektasi aku ya Jadi pasti bakal mikir, ini baju siapa nih Siapa nih cowok baru nginep kemarin disini Tapi ya... Kita ga tau dia bisa dibeguh-beguin apa engga ya Mari kita liat aja reaksi nya dia Jadi kita hidup nyampe sih Sekarang udah jam setengah 10 Dikit lagi dia nyampe Tadi abis ditambah seberja sebuah foto besok Lampu banget sih Tapi yaudah Tunggu Jodoh nyampe guys Salam Dapet ya? Dapet nih Macet deh Banget, kalo jumat Berapa itu harganya? Mudah lah deh, ya mes Pokok, gue mau sih Mau minum ga? Kok di beat gue ya? Iya Mau minum ga? Ga boleh Jadi bikin konten? Lagi nunggu bedan yang lain Kira aku telat udah Nunggaknya jam takut Mereka masih di jalan kan mereka jauh tau Ini aku lagi masukin nomor handphonenya aku aja ya? Iya Oh iya Thank you Itu kalo mau ceknya sekarang, maksudnya ada yang beberapa engga susah Jadi mending besok di print Sekalian nempel, sekalian contren gitu Oh iya Iya sih bener Alamat aja yang gue beli aku di kamu tuh, maksudnya sama orangnya Oh iya Jadi ini aku tutup dulu aja lah ya Ga terlalu nyanyi sih Sekalian di kerja yang besok di capek lalu banget sih mereka, udah nyampe mana? Sama kali Eh di grup sih udah di jalan Di jalan ya? Hasil lama tapi engga? Kurang tau udah jalan di jalan manis Setianya lah itu Admin Kreatif 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 Beli nyampe mana? Kalo apa aja Kalo apa aja Kalo orang rame tuh kayak ga bisa dingin Engga Itu baju siapa gede banget kamu pake? Kayak bikin cowok Oversize Kan sekarang lagi musimnya oversize Oversize Emang kamu pernah beli baju oversize kayak gitu? Kan buat dirumah enak yang biar santai gitu Jadi kayak gimana gitu Engga tapi itu kayak baju pergi Kalo baju rumah kan baju rumah mau pake Itu baju pergi loh Kan mau bikin konten Jadi biar rapi Engga Diff kontennya ga baju kayak gini Kesel gue lah mau baju tidur Ini kesel ga? Kesel ga deh Engga lah Kesel kok Keselannya kamu di podcast-podcast yang kayak gitu Ini aku pengen kayak Apa namanya Pengen kayak santai aja gitu Ngikutin tren jaman sekarang Aku baru beli kemaren Kalo kamu ngomong kayak gitu Berarti kamu ga sesuai brief tuh Kan ntar tinggal ganti Berarti Berarti alasan kamu kalo itu baju Buat bikin konten ini baju apa? Bagi mana? Baju pergi loh ini Kata kamu baju rumah bukan Terus kamu bilang buat bikin konten Kamu kan apa jadi kayak mengintimidasi gitu? Ya engga Kamu kan Aku kenal kamu lah Kalo jawabannya udah aneh Aku aneh juga Emang aneh gimana? Nah siapa yang aneh? Orang ini baju buat santai di rumah Aku tadi awalnya nanya Itu kamu kapan beli baju oversize-nya Kan aku bilang kemaren Kemaren Terus kamu bilang abis itu berubah lagi Buat baju tidur Ya baju rumah Tapi katanya itu casual buat shooting Ya kan shootingnya di rumah santai Ya engga lah Iya Ya di briefnya ga kayak gitu Ya kan kalo misalkan gak sesuai tinggal diganti gitu loh Ribet banget Kamu ribet banget deh Ya jawaban kamu yang beda-beda Siapa yang beda-beda sih? Orang kamu yang terlalu banyak banget pertanyaan Jadi pertanyaan kamu sendiri membelit kamu Nggak Nggak Aku nanya kamu jawabnya udah aneh Siapa yang aneh? Kamu lah jawabannya udah beda-beda Loh biasa Ini tuh baju siapa? Gak baju siapa siapa? Gak tau lagi Abis kamu tuh lucu Shhh lucu sih Ini baju siapa? Gak gak ini baju siapa Ini baju Camok supply Waitmatnya Ya udah sih Emang kenapa kalo baju ini Baju buat di rumah Baju siapa? Gak ada Kalo baju siapa Baju aku Tuh kamu kalo udah bohong tuh pengennya itu Bisa ketawa Nggak, ini baju buat di rumah aja biar santai Kayaknya lagi jamannya over size t-shirt Nggak, nggak, nggak Iya Ini biasanya kalo kayak gini aku pake boots Nggak mungkin kamu tiba-tiba brek punya baju over size Pasti prosesnya itu kamu ngomong Kan nggak semua hal aku harus ngomongin sama kamu Kamu aja nggak ada waktu dari kemarin sama aku Kamu selalu sibuk kan Ya udah, kalo kayak gitu kenapa jawabannya beda-beda Ya tapi maksudku aku harus Karena aku nggak harus ngomongin semua yang aku ngomong Ya udah, oke Tapi kenapa tadi pas aku nanya itu baju siapa? Buat apa? Kenapa berubah-ubah? Dari awal bilang itu baju castle sampe baju tidur Itu aja yang aku pertanya deh Lah ini kan cuma buat... Ya udah buat dipake doang It's only clothes, malah ya? Ya udah sih, apa lah atas buah baju? Nggak, ini baju cowo Satrio, coba ini menurut kamu baju cowo? Baju cowo Tuh Sandi Nggak ada Sandi, nggak usah jadi pemberan Sandi, ini baju cewek atau baju cowo? Baju apa ya kan? Baju oversize cewek kan? Iya Yakin? Kalo itu gua cek baju cowo gimana? Tadi kata Satrio itu baju cowo lu, lu jangan bayangin tasia lu Enggak, bener kaya cek cewek bagi baju cowo Kamu gimana sih? Enggak dia, bener gue masih bertanyaan aku Biar lebih simpel pake baju gue Ya udah, pertanyaan gua Ini baju cewek, baju cowo Bukan oversize-nya Baju cewek oversize? Yakin? Kalo sampe belakangnya aku ceknya, aku cek itu baju cowo gimana? Iya cek aja Bener ya? Iya Sampe itu gua cek Enggak, sampe itu misalkan gua cek Ini aja ukurannya XL Sampe ini gua cek ternyata baju cowo, gua cabut gua gak mau balik lagi kesini ya Gak usah tunjuk-tunjuk Gak usah tunjuk-tunjuk Gak usah tunjuk-tunjuk Gak usah tunjuk Gak usah tunjuk Gak nih, baju buat di rumah aja Ini kamu tanya deh, udah punya pemain hobi yang Mayu Suwaya kreatif lu nanya Ya kan kamu juga bisa tanya sebagai manajer Gak usah ngelitin baju aku gitu? Itu baju siapa? Gak usah siapa-siapa, baju aku Itu aku Gak usah siapa Apa, gelasnya pecah? Mau kita bikin serial gelas pecah ya? Iya Si gelas pecah itu ceritanya si cowoknya seringkuh ketahuan dari baju cowok yang dipakai Tunggu ini udah merah Cowok seringkuhannya yang capak, kek Gak usah baju aku ya Apa? Kamu udah mau deket nikah sama Bandil? Siapa yang Bandil sih? Gila ya Kamulah Mana ada orang biasanya aku santai tuh Ya santai lah Kalo keliatan banget gugup ya ketahuan lah selingkuh Ini betul baju cowok Kamu liat aja nih, memang itu oversize Cuttingannya gede Kamu ngapain? Enggak, ini XL Memang XL tapi ini baju cowok Tapi ini bukan... Enggak Oversize cewek tuh segini Ini segitu Itu segini Bu, segini Enggak, ini XL Apa ya? Kalo misalkan oversize cewek tuh masih sampe sini Ini yang kamu pake, XL cowok, no oversize, jadi kayak gitu Enggak Kayaknya aku nanya ini baju siapa Baju mana kamu mau pake? Ngapain aku pake baju halangan aku sih Aku gak? Gak ada Baju halangan aku semuanya sudah aku tinggalkan Di Grand Victoria And I don't keep it anymore So ini bukan baju siapa sepe This is mine Iya Ini baju aku Bagus kan? Tuh Gak lucu Nah Aku lucu Iya Gak mungkin Aku gak mungkin pake bajunya mantan aku Ngapain aku pake baju mantan aku? Gak gue Kamu mulai deh Mulai gak percaya gitu Tenting-nettingan sama aku Kenapa sih? Aku kamu pergi 2 hari aja Jarang ada kabar Kabar cuma pas sampe rumah aja Aku gak ada netting sama kamu Ya udah Tapi kan Karena kamu sendiri Kalo dari awal kamu jawabnya bener Lah kok jadi nyalain aku? Harusnya aku nyalain kamu Kamu tuh dari kemarin gak ada kabar Kabar kamu tuh putus-putus Ya kan kamu ngurusin nikahan kita Mana ada? Mana ada? Gak ada Kamu ngurusin nikahan kita Emang aku disini ngapain tidur tiduran? Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Ya aku gak ada Aku gak mau ngapain pemasah ngurusin diri dari situ Kamu nanya kenapa aku sibuk Ya aku mulusin nikahan Aku nyampe sini cuma nanya itu baju siapa Jawaban kamu aneh Ya udah ini aku ini baju siapa Gak ada baju siapa siapa? Junet 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 Gua akan nyampe sini dulu cuma nanya itu baju kapan kamu beli? Kamu sendiri yang menjawabnya beda-beda Siapa yang mirip beda? Aku bilang ini baju aku baru beli kemarin Jadi bilang baju tidur, baju casual Jual Tapi ini aku inget nih Ini baju Kena dipake sama mantan lu kan? Gak ada Gak mewah Kamu tuh Coba ya kalo misalkan mencari masalah sama aku Mencari-mencari berantem Cara tuh alasan yang lebih pintar gitu Jangan keliatan dungu Lu dungu Kan alasannya kamu yang salah-salahin aku kayak gitu Ya karena siapa? Karena siapa-apa Ya kamu jawabnya beda-beda Kalo dari awal kamu bilang Engga ini baju obses aku beli kemarin Aku cuma ngomongin gitu tadi Engga kan aku nanya lu itu baju apa buat apa Kamu jawabnya aneh-aneh, salah sendiri bikin curiga Engga aku gak bikin curiga, ini baju nanda kok Gak mungkin lu pake baju nanda Baju nanda aku pinjam Baju nanda nih robek sininya Masa tau-tau lu Aku pinjam baju nanda Engga Sama aku pake keren aja gitu Eh nanda ya pake baju Karena dia dari padang ke sini pake baju itu itu aja Apa lah gue pake mana nanda Nanda pepali gue sama dia Iya ini baju nanda tapi aku pinjam Jangan dipake sama dia Aku pinjam Iya Sampai ini gue Lu ganti baju sekarang gue sampe nanda Sampai ini bajunya bukan baju dia lu mau apa? Mau bajunya lagi Tuh kan Berarti ini baju berharga banget kan buat ini baju mantan lu kan? Engga Bukan Masih mantan-mantan mulu ini bahas Udah duduk-duduk Engga Cabut deh gue Apa sih? Cuma gara-gara baju cabut? Bukan apaan sih? Selamat Lah Dia coba kemana Jun? Eh ini kontrol masih belum selesai yang nama ini Kamera bu Kamera bu Yang kecil deh Yang mana yang mana? Yang mana ya terserah deh Burun Yang Mau kemana sih? Yang Hei Yang mau kemana sih? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Bukan baju siapa siapa? Anj** 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 Ayo dong Ini aku beli baju buat kamu fitness loh ya Enggak, 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 enggak Ayo dong Ayo dong mas Juna Udah kencing Tadi ini kok suatu kali Toh kita帶 dia Ganteng-" Tidak, ben scripture Tidak, ngga, nyantung ituitez Terima kasih telah menonton